Baraya mohon maaf yang episode sebelumnya kita kepotong karena durasinya terlalu panjang Sekarang kita lanjut ke sini ya Nah setelah kita tahu bahwa masalah di Eropa pada waktu itu sudah sangat rumit Dan sudah muncul dua aliansi besar Triple Entang versus Triple Alliance Maka sedikit saja pemicu itu akan memunculkan perang besar Dan faktanya pemicu itu memang ada Di sini Nah di Bosnia Ini spidol merah tapi kok hitam Si Austria-Hungaria ini menjajah Bosnia Putra mahkotanya Franz Ferdinand jalan-jalan ke sini untuk meninjau latihan perang itu Tetapi di tengah jalan si kusirnya gak apal jalan Karena kusir baru loh ini saya dimana ya Akhirnya dia muter-muter masuk ke gang-gang kecil Padahal Bosnia itu dipenuhi oleh musuh-musuh Austria Siapa sih yang pengen dijajah gitu Maka negara-negara ini juga pengen melepaskan diri dari penjajahan Austria Pas ada putra mahkotanya lewat Hampir tanpa pengawalan dan protokol Karena lagi nyasar itu Ada seorang pemuda si Prinsip Oh Ada putra mahkota Austria-Hungaria Dia punya pistol Padahal lagi duduk-duduk di warung kopi itu Di warung kopi Bu Ijaz Pas udah deket-deket Ceder-ceder-ceder Mati si Franz Ferdinandnya Austria marah besar Oi itu orang Serbia Ngapain kamu ngebunuh putra mahkota saya Serbia dikiranya takut Minta ampun Malah nantangin Kata Serbia Yang salah siapa? Kamu yang harus minta maaf Kan sudah saya peringatkan Jangan bikin melatihan militer di wilayah Balkan Bikin ribut aja Kata Austria Kok anak gue yang mati Lu yang ribut-ribut Maka Austria langsung nyatain perang pada Serbia Pakai yang merah Austria nyatain perang ke Serbia Kalau Serbia diserang Rusianya panas Walaupun mereka tidak terlibat dalam satu kubu yang sama Tapi yang tadi itu Rusia itu membutuhkan wilayah Balkan Agar dia punya pelabuhan ke Laut Tengah Ke Turki gak mungkin Karena harus ribut dengan Turki Nah mendingan lewat negara-negara Balkan Tapi negara-negara Balkan ini Kalau ribut dengan Austria Pasti Kata Rusia ya Pasti yang menang Austria Kalau yang menang Austria Nanti ini diambil alih seluruhnya sama Austria Rusia tidak memiliki akses ke Laut Tengah Maka ketika Austria nyatain perang ke negara-negara Balkan Maka Rusia nyatain perang ke Austria Austria temannya Jerman Maka Jerman nyatain perang ke Rusia Rusia teman baik Perancis Maka Perancis nyatain perang ke Jerman Si Italia nyatain perang ke Perancis Karena Jerman adalah teman Italia Dan Inggris nyatain perang ke Jerman Karena Inggris adalah teman Perancis dan Rusia Maka enam kekuatan ini Perang Perang Di sini Ada dua kubu Seperti yang tadi diramalkan oleh Otto von Bismarck Nanti kalau terjadi perang Pasti akan perang dua front Di sini Jerman harus menghadapi invasi Rusia Di perbatasan Perancis Jerman harus ribut sama Perancis dan Inggris Gitu kan ceritanya Maka seperti yang tadi diramalkan juga oleh Otto von Bismarck Kalau itu sampai terjadi Nyatain perang sama Rusia Tapi serang dulu Perancis Karena Rusia butuh waktu ke sini Maka benar saja Si Jerman langsung menyerang ke Perancis Guduk 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 Lewat Belgia Lewat Belanda Belanda yang katanya menjajah Indonesia 350 tahun itu Gak bisa ngadepin tentara Jerman Tentara Jerman lewat doang Sampai ngebantai tentara-tentara Belanda Tentara Belanda, Belgia, Luxemburg, gak apa-apa Ampun Pak, ampun Pak Mati semuanya gitu ya Kalah Jerman dengan kekuatan tempurnya ke Perancis Nah, si Perancis lebih lemah daripada Jerman Tapi dia santui Kenapa? Si Jendral Perancisnya Tuk, 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 tuk Ini anak buahnya ke Jendralnya Pak, tolong Pak, Jerman nyerang Oh, Jerman nyerang Oh, santui Gak lama kemudian Tuk, 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 tuk Pak, itu Jerman sudah tinggal 50 km lagi dari perbatasan Hah? Perbatasan Perancis Oh, ya, gak apa-apa Si Perancis yakin kalah Dalam pertempuran itu Tetapi dia meyakini bahwa kekalahan itu Kalaupun terjadi Tidak akan sampai dua minggu Itu masalahnya Karena di minggu ke-6 Rusia akan datang menyerang wilayah Jerman Kan gitu kan Jadi si Jerman yang tegang Walaupun kekuatan tempurnya lebih besar Jadi pas nyerang Perancis Si Perancisnya malah leha-leha Tarik mundur pasukan Berpencar kesana kesini Jadi menyibukkan pasukan Jerman Pasukan Jerman menang terus di semua front Menuju Perancis Tetapi mereka semakin lama Semakin tertekan Minggu pertama semangat Minggu kedua Esang Kok Perancis belum dikalahkan Minggu ketiga Aduh, gimana ini Minggu keempat Mereka terpaksa harus mundur Dari mobilisasi pasukan di barat Dan masuk ke timur Disinilah Perancis maju Ketika Rusia maju Sampai disini dan maju Rusia Eh, apa Perancis maju Jerman ada di tengah-tengah Kemudian Inggris Melakukan serangan Membantu Perancis Dan memblokade Lautan Jerman Jadi Jerman dikepung Sama tiga Arah sekaligus Tak, tak, tak Ini sampai gak kelihatan petanya Pokoknya peta Jerman itu disini ya Ini Perancis disini Ini Austria disini Nah, tapi Walaupun begitu Jerman masih kuat Karena disokong oleh Austria-Hungaria Yang berperang disini Nah, ini Perang Austria-Hungaria Nah Yang galau itu Italia Italia itu punya Perjanjian damai dengan Jerman Dan harus saling bantu Dalam perang Ada perjanjian begitu Tetapi tahun 1902 Dia bikin perjanjian Dengan Perancis Perjanjian damai Jadi si Perancis gini Italia sini Apa? Lu kan musuh sama gue Enggak, sini dulu Sini dulu Beneran Iya, sini dulu Temenan dulu Temenan dulu Lu Kan ada wilayah-wilayah Wilayah-wilayah Italia Tapi dimiliki sama gue Sama Perancis Iya kan? Gue mau kasihin wilayah itu sama lo Italia mau gak? Si Italia Terus Dengan catatan Lu harus mengkhianati Jerman Kalau lu mengkhianati Jerman Itu tanah itu lu ambil Oh gitu ya? Mau gak? Mau gak? Mau gak? Si Italia ragu Gue pikir-pikir dulu ya Gak usah banyak mikir Mau gak? Kalau mau Deal gue kasih sekarang juga Tapi lu hianatin Jerman Yaudah lah Gue hianatin Jerman Tapi wilayah itu milik gue Akhirnya Si Italia berhianat dari Jerman Dan masuk ke dalam blok sekutu Jadi Jerman makin kelabakan Karena Italia nyerang dari selatan Untung masih di handle sama Austria Dan Italia itu pasukannya gak cukup kuat Jadi Receh lah Gampang lah Tapi bahwa dia berhianat Itu udah bikin sakit hati banget Tapi tahun Eh tadi tahun berapa belum disebutkan ya Dimulainya tahun 1914 Maaf saya kelupaan Nah 1915 Turki Menggantikan Italia Man-man Gue bantuin lo dari selatan Kenapa Turki membantu Jerman? Karena Turki ribut dengan Rusia Soal Wilayah Laut Mediterania Pantai politik air hangat Turki itu musuh buguyutan Rusia Udah sejak lama Udah sejak ratusan tahun Maka Turki gabung ke Jerman Karena Jerman musuh Rusia Maka Kesultanan Turki Usmani Atau kehalifahan Turki Usmani Membantu Jerman dan Austria Melawan Italia Inggris Rusia Tapi ada kabar baik Buat Jerman 1917 Di bulan Februari Ada pemberontakan terhadap Kaisar Rusia Ketika tentara-tentara Rusia Dikirimkan ke sini Pasukan dipemerintahkan sedikit Diambil alih oleh Para pemberontak Yang terdiri atas Menshevik Dan Bolshevik Bolshevik kemudian Menghianati Menshevik Sekitar 7 bulan kemudian Dalam revolusi Oktober Di bawah pimpinan Vladimir Ilyich Lenin Si Lenin itu Kemudian Bilang Rusia Tarik mundur Pasukan semuanya Kata Lenin Dia itu kan komunis Pendiri negara komunis Woi orang-orang Rusia Bangkitlah Ngapain kita Membunuhi tentara-tentara kita Anak-anak kita Ngapain kita kirim Kemedan pertempuran Yang tidak ada gunanya Itu adalah Pertempuran antara Kapitalis Versus Kapitalis Ini sudah diramalkan Oleh Karl Marx Maka Kalau terjadi Pertempuran antara Dua kapitalis Ya kita gak usah Ikut campur Mundur Kita mending damai Kita bebaskan Anak-anak kita Dari pembantaian Di medan sebelah barat Maka Rusia bilang Kami gencatan senjata Kami damai Kami mundur Dari perang Rusia mundur Tahun 1917 Jerman Jerman Yang awalnya Perang dikepung Sama dua sisi Atau tiga sisi Dengan lutara Seneng Yee Alhamdulillah Si Rusia mundur Tapi Namanya juga Politikus Ingat Politikus itu Selalu cari Kesempatan Dalam kesempitan Pas Rusia mundur Kata Jerman Eh lu jangan lari Padahal kalau lari Udah syukur Jerman itu ya Tapi si Jermannya bilang Eh Rusia Lu jangan lari Ngapain lu lari Enggak gue mau damai aja Kata Lenin Kata Rusia Kalau mau damai Oke gue kasih lu damai Tapi Wilayah-wilayah Rusia Disini Finlandia Sebagian Bulgaria Romania Itu Jadi milik Jerman Mau gak Jadi Si Jerman itu Dikasih jantung Minta hati Atau sebaliknya mungkin ya Jadi Udah si Rusia mundur Malah minta tanah ini Padahal kan untung juga Buat Jerman Kata Rusia Yang sangat pengen damai Yaudah Sok aja Ini kasihin Buat lu Biar lu damai Padahal kata Lenin Bukan hanya soal perdamaian Lenin juga punya Visi ke depan Cepat atau lambat Jerman pasti kalah Kalau Jerman kalah Wilayah-wilayah ini Kita embat lagi Sekarang kasihin aja dulu Kata Lenin Maka si Jerman seneng Oke Ini jadi milik Jerman Jerman bertambah kuat Sumber daya lebih besar Dan pasukan yang awalnya digunakan Untuk beribut Melawan Rusia Dipindahkan semuanya Ke front barat Banjiri front barat Dengan pasukan-pasukan Jerman Maka ini Perancis Dan Inggris Kelabakan mundur Terus disini Sejak Rusia Mundur Tahun 1917 Pas lagi mundur-mundur Ada masalah kecil Yang berdampak besar Masalah kecilnya itu Kan tadi Jerman itu Diblokade Di kawasan utara Sama kapal-kapal Inggris Kan Nah Si Jerman Bikin kapal selam Untuk membombardir Kapal-kapal Inggris Yang ada disini Rugi berat Inggris Tapi dampaknya adalah Amerika Serikat Ikut campur Karena selama ini Inggris itu kan Dagang Hubungan dagang Eratnya itu Dengan Amerika Serikat Kalau Kapal-kapal dagang Inggris disini Itu dihancurkan Sama Jerman Maka Amerika Serikat Juga nanggung Rugi yang besar Maka Amerika Serikat Siapkan pasukan Kita ribut Sama Jerman Karena mereka Telah merugikan Ekonomi kita Amerika Serikat Ikut campur kesini Ribut Ngimbang lagi Kekuatan disini Antara Jerman Austria-Hungaria Dan Turki Melawan Amerika Serikat Inggris Dan tanah jajahannya Termasuk India Dan banyak sekali pasukan Sekitar Wah pokoknya Banyak banget Perang disini Seimbang Tapi Jerman Masih juga maju Dan hampir menang Hampir menang Tapi ada dua kejadian besar Eh Dua kejadian yang sangat kecil Pas Jerman Lagi asik-asiknya Menyerang Maju Pelor 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 Peluru Pas maju gitu Orang-orang komunis Yang dibesarkan oleh Lenin Yang tadi itu Si Lenin Itu sempat Kan dibuang sama Kekaisaran Rusia Ke Jerman Kata Kaisar Rusia Si Lenin itu jahat banget Dan kuat banget Ada dimanapun dia Dia pasti akan merusak Maka Kata si Rusia dulu Si Lenin ini Ditangkap Dibuang ke Jerman Gitu Karena dimanapun Lenin berada Dia akan merusak Dan bener Si Lenin Merusak Jerman Bikin partai komunis Sampai partai komunis itu Menjadi partai terbesar di Jerman Sebelum perang Ketahuan sama si Jerman Anjoy Si Lenin Diselundukkan kembali Ke Rusia Tanpa sepengetahuan Kekaisaran Rusia Makanya akhirnya Tahun 1917 Rusia hancur Gara-gara revolusi Bolshevik Yang dipimpin oleh Lenin Tetapi si Lenin juga Sudah menghancurkan Jerman Sebelumnya Dia sudah membesarkan Partai komunis Sehingga ketika Jerman Lagi asik-asiknya nyerang Pabrik senjata Di tengah-tengah kota Mogok kerja Gara-gara Pemberontakan Spartakis Partai-partai politik Haluan kiri komunis Berontak semuanya Kami Nuntut Berhenti perang Si Jerman Yang sudah maju Pelor habis Gak bisa produksi lagi Karena pekerja-pekerjanya Mogok Komunis kurang ajar Mundur-mundur Kita cari bantuan Kita cari duit Beli pelor di mana Beli senjata di mana Pas mau beli senjata Beli pelor Duitnya habis Blok Kas Jerman di mana Selama ini Kas Jerman Ternyata kas Jerman Kan selama ini Dipegang sama Yahudi Si Yahudinya Mindahin aset Ke Inggris Kan si Yahudi mikir Ini perang besar Gue milih pro-Inggris Atau pro-Jerman Kata Yahudi Setelah rapat besar Konspirasi ya Yaudah Kita pro-Inggris saja Karena tanah jajahannya Udah luas Kita bisa bisnis Di seluruh tanah jajahan Inggris Maka aset-aset Ekonomi di Jerman Milik Yahudi Itu dipindahkan ke Inggris Dan jumlahnya besar Jadi si Jerman Mau nembak pelor Gak ada Gara-gara pemberontakan komunis Mau beli senjata Duitnya gak ada Gara-gara Konspirasi orang Yahudi Jerman yang udah hampir menang Malah mundur Ampun-ampun Gencatan senjata Tahun satu Ini setahun kemudian 1918 Jerman nyatain Saya mundur Saya mundur Gencatan senjata Karena sudah tidak memiliki apapun Disinilah Perancis Balas dendam Mau mundur? Oke Kalau lu mau mundur Maka Dalam perjanjian Versailles Di istana Versailles Yang dulu digunakan Untuk mempersatukan Jerman Sekarang adalah Penanda tanganan Untuk kehancuran Kekaisaran Jerman Jerman Lu gak boleh punya tentara Tentaranya harus sedikit Seluruh tanah jajahan lu Harus diambil Lu harus nyumbang ke gua Minimal 10 ribu lokomotif Alat berat Senjata Lu harus ganti seluruh kerugian perang Inggris juga Gue minta 25 ribu Kapal dagang Ke Jerman Lu harus ganti kerugian perang Semua kerugian perang Bayangin baraya Kerugian perang ditanggung Satu pelor doang Itu harganya 10 ribu Dalam perang Berapa pelor yang harus terbuang Kerugiannya besar Dan semuanya harus Jerman yang tanggung Tentu saja dengan Austria-Hungaria Dan dengan Turki Gitu ya Tapi Turki Yang ngenes juga Nanti kan kehalifan Turki Osmani runtuh kan Runtuhnya ngenes Tapi kita fokus ke Jerman Jermannya habis Tidak berkutik Karena dia minta Gencatan senjata Karena sudah tidak punya apa-apa Dan ketika dia harus Menanda tangani Gencatan senjata itu Kalau lu gak mau Rakyat lu Bantai habis-habisan Kata Perancis dan Inggris Gua minta Yang tadi itu Ribet banget Akhirnya Jerman mengalami Inflasi yang Sangat luar biasa Harga baso Tiba-tiba Dalam semalam Menjadi 4 miliar rupiah Pada waktu itu Yang awalnya Harga baso 6 ribuan Kan baso di gang Nah Jerman habis Jerman kalah Berakhirlah Perang dunia Ke 1 Gencatan senjata Tahun 18 Berakhirnya 1 9 19 Di salah satu rumah sakit Di Jerman Ada seorang Kopral Yang duduk Dia dalam hati Sudah benar-benar Kesal Benar-benar Benci Dia pada waktu itu Matanya buta Sebentar lagi Dokter akan membuka Perban matanya Dan dia yakin Akan melek Dia bersumpah Dalam hati Kalau saya bisa Melihat kembali Mata kanan Saya akan Saya gunakan Untuk menghabisi Orang-orang Yahudi Mata kiri Saya akan Saya gunakan Untuk menghabisi Orang-orang komunis Ketika dokter Benar-benar Membuka matanya Dia bangkit 20 tahun kemudian Dia akan Balas dendam Dialah Adolf Hitler Jadi sama seperti Di film-film gitu ya Ceritanya Oke Ibaratnya gitu saja Terima kasih Karena sudah menyaksikan Maaf Karena terlalu rumit Terima kasih Saya Guru Gembul Silahkan subscribe Buat yang belum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh